Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan kali ini Bapak akan menyampaikan materi PCOKA kelas 1 tema 2 subtema 2 yaitu tentang gerak dasar non-lokomotor gerakan meliukan tubuh Moga anak-anak agar lebih jelasnya lagi Mari anak-anak kita saksikan atau ikuti penjelasan berikut ini Gerak dasar non-lokomotor gerakan meliukan tubuh Tujuan pembelajaran dari materi ini adalah setelah mempelajari materi ini kamu diharapkan dapat 1 memahami gerak dasar non-lokomotor dalam berbagai bentuk permainan sederhana 2 mempraktikkan gerak dasar non-lokomotor dalam berbagai bentuk permainan sederhana masih ingatkah kamu apa itu gerak non-lokomotor gerak non-lokomotor adalah gerak tidak berpindah tempat Ada dua macam gerak dasar non-lokomotor yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini Yang pertama gerakan meliukan tubuh dengan memegang tongkat Yang kedua gerakan meliukan tubuh dengan menirukan sesuatu Nah sekarang kita bahas satu persatu Yang pertama yaitu gerakan meliukan tubuh dengan memegang tongkat Cara melakukannya Pegang tongkat dengan kedua tangan Luruskan kedua tangan ke atas Masih memegang tongkat ya Kemudian meliukan badan ke kanan, ke kiri, ke depan, dan ke belakang Ulangi gerakan itu beberapa kali Supaya anak-anak bisa memahaminya Lebih jelasnya lagi Mari kita saksikan contoh video gerakan meliukan tubuh dengan memegang tongkat berikut ini Terima kasih telah menonton! Gerakan yang kedua yaitu gerakan meliukan tubuh dengan menirukan sesuatu Ada dua macam gerakan meliukan tubuh dengan menirukan sesuatu Yaitu yang pertama menirukan gerakan pohon ditiup angin Yang kedua menirukan gerakan jarum jam Yang pertama yaitu menirukan gerakan pohon kelapa ditiup angin Perhatikan gambar pohon kelapa ini yang tertiup angin Apakah kamu bisa menirukan gerakan pohon kelapa ini? Untuk lebih jelasnya lagi Supaya anak-anak bisa memahaminya Mari kita saksikan video berikut ini Terima kasih telah menonton! 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 Nah anak-anak setelah mendengar penjelasan dari bapak Jika anak-anak belum memahaminya silahkan bertanya Atau anak-anak bisa mengulangi videonya dari awal? Sekarang bapak akan memberikan tugas Tugas menonton! Tugas menonton! Tugas menonton! Tugas menonton! Ada dua nomor Yaitu Nomor satu Gerakan non lokomotor adalah gerak titik-titik berpindah sempat Dua Pohon apa yang ditirukan pada gerakan meliukan tubuh Tugas praktiknya Mempraktikkan gerakan meliukan tubuh Dengan memegang tongkat dan menirukan gerakan jarum jam Nah itu tadi tugas-tugas dari Bapak Semoga anak-anak bisa mengerjakannya Dan mempraktikannya Nah itu tadi anak-anak yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini Semoga dapat bermanfaat bagi anak-anak semuanya Terima kasih Salam olahraga Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video kato Sampai jumpa di video kato